Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Raden Sopan Hadi Punamogudyata Sardiana Komuter Dari SMA Negeri 1 Mamekasan Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Pada video kali ini saya akan menyampaikan Aksi Nyata Modul 1.4 Pada perencanaan kali ini Saya menghadap Kepala Sekolah Untuk menjelaskan pentingnya pendanaman budaya positif Selanjutnya saya melakukan keyakinan kelas Di sekolah Serta meminta izin untuk mendesimilasikan Bersama rekan guru Lalu saya mengumpulkan rekan guru Untuk melakukan desimilasi pemahaman materi budaya positif Yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi Selanjutnya saya berkoordinasi dan berkolaborasi Dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas Di kelas masing-masing Serta memantau, berefleksi, dan mengevaluasi Keyakinan kelas yang telah dibuat Selanjutnya adalah pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah Berikut adalah pelaksanaan aksi nyata yang di sekolah Dengan pengimbasan budaya positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Radhim Sobhan Radhim Pernama Budiata Sarjana Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing ya Jadi ini adalah pengimbasan dari modul 1.4 Saya sebagai calon guru penggerak Dan ini adalah materi tentang budaya positif Oke kita mulai ya teman-teman Terima kasih ya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sudah Sudah mau bergabung Terima kasih waktunya Oke Oke ini adalah modul 1.4 Saya sebagai calon guru penggerak Dan ini modul 1.4 Modul 1.4 Budaya positif Sebentar Oke Modul 1.4 Budaya positif Nah disini Saya akan menjelaskan Tentang budaya positif Dan disini kompetensinya adalah Tolong Pak Pepe itu di mute ya Sampai Micnya Nanti saya kasih tilang sampai nanti Siap Siap Santai ya Bapak Ibu Sambil makan-makan cembilan yang sudah saya bagikan tadi ya Silahkan minum-minum dulu ya Tidak apa-apa sambil minum-minum ya Tadi kan sudah dibagikan ya Tadi ya Sama Bu Nina ya Terima kasih Engkau kan tak melo Oh Pak Hori tak melo ya Berita tadi sampai Tentang datangnya mungkin ya Ya Kompetensi lulusan untuk modul 1.4 ini adalah Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar Nah kebutuhan belajar teman-teman ya Dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu Oke dan ini guru penggerak juga Mampu menggerakkan komunitas sekolah Seperti sekarang ini ya teman-teman Jadi apa yang saya lakukan di teman-teman TGP yang lain Oke lanjut Ini waktunya 30 menit saya ini ya Karena ini berbatas 40 menit kayaknya ya Bukan yang alienated ya Oke mulai dari diri Ini materinya TGP Kok kesini saya ya Salah ya Langsung aja Ini materi-materinya Yang saya dapatkan kemarin Saya langsung ke ITB-nya aja Bapak Ibu ya Karena waktunya terbatas saya Biasanya jelasin ini bisa 2 jam 2 jam atau 3 jam Ini saya singkat-singkat aja Saya mempatkan jadi 30 menit ya Oke disiplin positif dan nilai-nilai kebagikan universal Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol Nah ini ada teori kontrol teman-teman Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya kontrol Disini ada 2 kolom Stimulus respon dan teori kontrol Kalau stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang Agar berpandangan sama dengan kita Mungkin Ini yang sering kita lakukan ya Agar orang lain Sama kayak kita Pemikirannya gitu ya Tapi kita gak bisa memaksakan itu kan Terus disini ada teori kontrol Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Terus berikutnya ada pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Nah kalau di teori kontrol itu enggak Semua perilaku memiliki tujuan Jadi bukan salah atau benar Tentu di teori kontrol ini ada tujuannya Dan di stimulus respon berikutnya adalah Orang lain bisa mengontrol saya Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda Selanjutnya orang bisa mengontrol orang lain Kalau di teori kontrol tidak bisa Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal Jadi kalau kita mau bujukan seseorang Tentu ada rasa putus asa Akhirnya kita memaksakan Bujuan itu Jadi bisa jadi suatu timbul kekerasan ya Secara verbal atau secara fisik Nah di teori kontrol itu Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru Nah pada model berpikir Menang atau kalah Kalau di teori kontrol model berpikirnya Menang-menang Jadi win-win solution Setelah yang begitu Jadi semuanya itu positif teman-teman Kalau di teori kontrol itu ya Oke selanjutnya Apakah makna dari disiplin Jadi disiplin itu berasal dari Bahasa latin ya Disiplina Yang artinya belajar Mana asal dari kata ini Berkonotasi dengan disiplin diri Dari murid-murid Socrates dan Plato Disiplin diri membuat orang Menggali potensinya Menuju sebuah tujuan Apa yang dia hargai Namun dalam budaya kita Kata disiplin telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang Pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan Jadi kecenderungannya Jadi kecenderungannya Kecenderungan umum adalah Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknya mana Bukan dengan apa yang kita hargai Atau pencapaian suatu tujuan mulia Nah disini ada nilai-nilai kebajikan universal Dimana Nilai-nilai kebajikan Adalah sifat-sifat positif manusia Yang merupakan tujuan mulia Yang ingin dicapai setiap individu Nilai-nilai tersebut bersifat universal ya Dan lintas bahasa Suku bangsa Agama Mumpun latar belakang Setiap perbuatan memiliki tujuan Itu katanya Dr. William Ini temannya Mbah saya ini Pada teori kontrol tahun 1984 Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan Yang diakini seseorang Maka motivasi infikstiknya Akan terbangun Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam Untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan Jadi semuanya dari dalam ya Ini monop Diana Gosen Ini temannya Kakek saya juga ini Tahun 98 Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai Oleh setiap anak Indonesia Itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasira Nah Di situ diantarnya ada Beriman, bertakwak, beratuan yang maesah Beranak mulia Mandiri Bernalar kritis Berkebindekaan global Bergotong royong Dan kreatif Oke selanjutnya Eksplorasi konsep Ini eksplorasi konsep yang kita Kita pelajari itu ya Ada pembelajaran tentang Teori motivasi Hukuman dan penghargaan Dan restitusi Wah ini keren banget teman-teman ya Ini materi ini keren banget ini Ini hal yang baru mungkin di sekolah kita Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah melakukan hal ini Tapi gak tau namanya Kita kasih nama habisnya ya Teori motivasi perilaku manusia Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman Jadi Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya Jadi motivasinya itu eksternal ya Terus Untuk mendapatkan Yang kedua Mendapatkan imbalan dari orang lain Jadi tetap motivasi ini adalah motivasi eksternal ya Karena ada imbalan Jadi Dia Akhirnya melakukan Hal itu gitu loh Ketika Untuk menghargai diri sendiri Saya akan mencoba Akan menjadi orang yang seperti apa yang bilang saya Apabila saya melakukannya Jadi motivasinya internal Tujuan disiplin Dan itu positif Oke selanjutnya Jadi menurut Ki Hajar Dewantara Mendika itu artinya Tidak Hanya terlepas dari perintah Akan tetapi Caka buat memerintah diri sendiri Itu menurut Ki Hajar Dewantara Tentang pemikiran Konsepsi dan ketidaknyaman Untuk Host ya Tolong nanti diingetin saya ya Waktunya kurang 5 menit gitu Nanti takut saya gak closing Rekamannya nanti Takut gimana gitu Oke Nah selanjutnya ada restitusi Kita pajak ini Restitusi itu pengertiannya seperti ini Teman-teman Restitusi Adalah proses menciptakan Tolong itu Kembaiknya di Di mute dulu ya Restitusi adalah Proses menciptakan Kondisi bagi murid Untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga Mereka bisa kembali Pada kelompok Mereka Dengan karakter yang lebih kuat Nah restitusi ini Juga merupakan Proses Tolong kaktif Yang mengajarkan Murid Untuk mencari solusi Untuk masalah mereka Dan membantu murid Berpikir tentang Orang seperti apa Yang mereka inginkan Dan bagaimana Mereka harus memperlakukan Orang lain Itu katanya Pak Bosen Oke Jadi disini ya Restitusi itu Proses ya Jadi ini bukan Apa ya Bukan Tindakan apa ya Kayak Jadi ini ada langkah-langkah ya Teman-teman Suatu proses Dimana murid itu Disadarkan Atas kesalahannya sendiri Jadi kita Tidak Tidak perlu Menghujat Atau Mengatangatain Gitu ya Murid Si murid Kalau punya kesalahan Jadi kita Mulai dari Diri mereka Kita angkat Halo Pak Budi Pak Budi sudah join Oke Barusan Pak Budi selesai ngajar Guys Oh iya Oke Jadi Sehingga mereka kembali pada Karakter mereka yang jadi lebih kuat Artinya Murid itu Gini Kalau punya kesalahan pada murid Itu Murid Tidak boleh dibentak Tidak boleh Apalagi dikasih hukuman Yang berat gitu ya Itu Tidak boleh Jadi harus ada restitusi Itu ada proses ya Gimana Menyadarkan Bahwa kesalahannya itu Ya memang dari Dia Dia salah benar gitu Dan mereka Mengakui sendiri Bukan karena kita tunjuk-tunjuk Kamu salah Kamu salah Dan mereka akan Sedar sendiri Oh iya Ini salahan saya Begini Bapak Nah ini ada ciri-cirinya Jadi Sembilan ciri-ciri Restitusi Yang pertama Bukan Untuk Menebus kesalahan Namun untuk Belajar dari Kesalahan Nah ini Yang menarik ini Jadi Bukan menembus kesalahan Tapi Belajar dari Kesalahannya Ya Kedua Memperbaiki hubungan Ini hubungan apa ini Jangan yang aneh-aneh ya Ini Memperbaiki hubungan Jadi antara si Guru Atau si Murid Misalnya bertengkar Dengan murid Ya memperbaiki hubungan itu Bukan hubungan yang Tanda kutip gitu ya Tiga Tawaran Bukan paksaan Jadi semuanya Tidak memaksaan Keempat Restitusi Menuntun Untuk melihat Kedalam diri Ya Kelima Restitusi Mencari kebutuhan dasar Yang mendasari Tindakan Nah kebutuhan dasarnya Apa Kayak pengen senang-senang Atau pengen Apa gitu ya Itu Itu salah satu Kebutuhan dasar Nanti saya kasih tahu Kebutuhan dasar manusia Itu kayak gimana Restitusi Diri Yang enam Adalah Cara yang Paling baik Terus yang ketujuh Restitusi Fokus Pada karakter Bukan tindakan Dan yang kedelapan Restitusi Fokus Pada solusi Yang kesembilan Restitusi Mengembalikan Murid Yang berbuat Salah Pada Kelompoknya Nah Seperti itu ya Teman-teman Untuk ciri-ciri Dari restitusi Oke Selanjutnya Keyakinan Kelas Nah disini Pasti ada Apa sih Keyakinan Kelas ini Kok baru Kita denger Pak Didit Ini Apa ini Keyakinan Yang bagaimana Betul Jadi Mengapa Tidak Tidak peraturan Saja Mengapa Harus ada Keyakinan Di kelas Jadi Pertanya Mengapa Kita memiliki Peraturan Harus Menggunakan Helm Bila Mengendari Kendaraan 0-2 Mengapa Kita memiliki Peraturan 3M Menggunakan Masker Mencuci Oke Nanti kita Gali Sepakan Kelas Itu Contohnya Jadi Kita Galinya Itu Dari Siswanya Jadi Siswanya Itu Kita Kasih Contoh Jadi Anak Anak Kiranya Yang Menurut Kalian Impian Kelas Yang Bagaimana Yang Kalian Impikan Kalian Pengen Seperti Apa Kelas Ini Itu Nanti Akan Muncul Ide Dari Mereka Bisa Jadi Seperti Contohnya Menjaga Bersih Saya Pengen Kelas Ini Bersih Berarti Berarti Ada Di Kelas Itu Harus Ada Apa Untuk Mencapai Tujuan Itu Yang Tertip Memang Secara Tidak Langsung Menjadi Sebuah Peraturan Sendiri Bagi Mereka Harus Disepakati Dan Sudah Disepakati Dari Awal Jadi Akan Saling Mengingatkan Satu Sama Lain Maaf Teman Ini Disini Agak Rame Karena Memang Kegiatannya Full Di Sekolah Kita Kalian Tau Sendiri Disini Banyak Kegiatan Di Ruang Sebelah Ini Ada Seleksi Bahasa Inggris Tapi Suara Saya Jelaskan Ya Nah disini Ada Pendalaman Keyakinan Kelas Teman 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 Bisa Lihat Disini Jadi Kalau Disini Hormat Itu Bagaimana Jadi Terdengar Berperilaku Dan Terlihat Jadi Kayak Gini Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Menghormati Semua Orang Dan Barang Milih Orang Lain Terus Kalau Bekerja Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Mengerjakan Segala Pekerjaan Dan Mengikuti Kegiatan Yang Telah Ditugaskan Jadi Bekerja Saling Menghargai Diterima Dan Dimiliki Kami Meyakini Bahwa Sangat Penting Untuk Merasa Diterima Pada Suatu Kelompok Atau Saling Peduli Dengan Satu Sama Lain Nah Kayak Gitu Ya Peraturan Dan Keyakinan Kelas Itu Bedanya Apa Kalau Peraturan Itu Selalu Kembali Contohnya Selalu Kembalikan Buku Pada Tepatnya Keyakinan Kelasnya Itu adalah Sebuah Tanggung jawab Terus Dilarang Menghormati Orang lain Berarti Menghormati Orang lain Hadir Di sekolah 15 menit Sebelum Menghormati Orang lain Dan berkomitmen Dan seterusnya Ya Ya Gitu Oke Kita Selanjutnya Adalah Dihukum oleh Penghargaan Pengaruh Jangka pendek Ya Jadi Menghukum Murid itu Dalam Apa Memberikan Penghargaan Itu Gimana sih Bagus Enggak Pengaruhnya Jangka pendek Dan jangka panjang Bagaimana Penghargaan Menghukum Penghargaan Mengurangi Ketepatan Penghargaan Tidak efektif Penghargaan Merusak Hubungan Hubungan Antara dia Dan kamu Ya Penghargaan Mematikan Kreativitas Jadi Memberi penghargaan Itu sebenarnya Mematikan Kreativitas Kok bisa ya Itu nanti Penghargaan Mengurangi Motivasi Instrik-strik Itu Bisa begitu ya Mungkin pengharganya Kurang Kurang Bermilai Enggak Juga Kalau menurut saya sih Penghargaan Itu juga Harus ada sih Kalau menurut saya Saya tidak Tidak Memungkiri itu Tetap ada Tapi Jangan sering-sering Itu loh ya Oke Jadi disini ada Contoh tindakan guru ya Ini termasuk Hukuman atau Konsekensi Ini harus dibedakan Oke Sudah berapa menit Teman-teman Saya takut 14 Nanti tutup Sendiri Halo 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 Pak host Halo Berapa menit Berapa menit sudah ya Masih bisa lanjut Pak Juju 5 menit lagi Pak Juju Berapa menit lagi 5 menit lagi Serius Mencatat Mencatat Coba bedakan Teman-teman ya Mencatat Jadi ada Siswa yang Mencatat 100 kali Di dalam buku kalimat Saya tidak akan terlambat Lagi Karena terlambat Sekolah Jadi ini adalah Ada siswa Yang terlambat Sekolah Masuk sekolah Dan dia harus This free And 10 menit 10 menit lagi Guys 10 menit lagi Ini sudah diingatkan Sama Zoomnya Karena Tidak berbayar 5 menit materinya ya 5 menit penutupan Oh iya 5 menit ya Nanti Refleksinya ya Mungkin 5 menit ya Ya refleksinya Nah ini teman-teman Disini ada Perbedaan hukuman Dan konsekuensi ya Jadi jangan Serta-merta teman-teman Kasih hukuman Langsung Kepada siswa Kalau sebelumnya Memang tidak ada ketahui Artinya jangan Asal Kasih hukuman Ya kayak gini Lari Beli lapangan basket Terlambat Hadir sekolah Terus push up Membelas kai Kalau dia Itu hukuman ya Tapi kalau Konteksnya itu Dia ada di Materi pembelajaran Olahraga Maka dia Harus Kalau Suruh Lari lapangan Terus push up Itu gak apa-apa Itu bukan hukuman Itu Konsekuensinya Ya karena Kebetulan Match ya Berhubungan Dengan Pembelajarannya Yaitu olahraga Suruh Lari lapangan basket Kan Sehat Gitu loh Jadi Kalau kasih Kayak gitu Harus ada Hubungannya Kalau gak gitu Maka siswa akan Merasa berat Dan Punya dendam nanti Bahaya itu Nanti Sampai di Di Apa Di 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 Jegal Nanti Di tengah jalan Gak Takutnya ada dendam ya Jadi Mau nyingkirkan itu Sebenarnya Jadi jangan kasih hukuman Sebenarnya ya Gak boleh kasih hukuman Jadi harus Direstitusi dulu Mereka akan Dari diri mereka Terus Akhirnya Mereka sadar Tidak ada dendam Antara guru Dan murid Atau murid ke guru Itu gak ada dendam Ya Gitu Karena ini Waktu sudah Habis ya Teman-teman Di sini Nanti saya kasih materinya Di Di grup ya Untuk Restitusi ini Karena ini keren banget Teman-teman Ini akan merubah Merubah mindset kita Tentang Bagaimana cara Mengatasi anak Yang Mempunyai kesalahan Kesalahan Oke Ayo bu Gitu ya Ini Selanjutnya Teman-teman Silahkan di Ini ya Di Apa Di Apa Dibaca-baca Dibuka-buka Nanti ya Saya share di grup ya Ini waktunya sudah Habis Dan Buat Teman-teman Silahkan Bagaimana Dengan pemaparan saya Kali ini ya Gitu ya Jadi ada refleksi Katanya ya Harus ada Feedback Gimana feedbacknya Silahkan Mungkin teman-teman Mau ngasih feedback ke saya Monggo Pak Fiddi Mana Pak Fiddi Siap Nampil Oke Pak Fiddi Mungkin saya minta Wabung Tadi Luar biasa sekali ya Pembawaannya Saya juga ikut Merasa senang Mengikuti Kegiatan Materi yang di Ada kembali Pak Dedit Untuk Pekal saya ke depan Karena ini juga Perhubungan dengan Siswa ya Dengan siswa Mengenai Kasus-kasus yang Dalam sekolah Tentang Karena dari Karena saya kebetulan Kebagian tim Tartuk Pak Dedit Jadi yang menangani Siswa Jika terlambat di depan Karena saya Sebagai guru Selama ini Saya menggunakan Menggunakan Cara saya Mungkin disini juga Pak Adi ya Ada Pak Lempi Jadi Jika anak itu terlambat Langsung saya beri hukuman Saya beri hukuman Yang pertama Memang yang pertama Untuk membersihkan Semua area sekolah Dan yang kedua Seperti kata Bagi Terlambat Itu berkeliling Di lapangan Basket dan Poli Itu sesuai Dengan arahan Dari kami Mau 20 Tidak perlu Tanpa kita melihat Institusi Maksudnya Prosesnya Kenapa dia terlambat Nah Jadi Setelah saya mendengar Dari Pak Adi Tapi Saya akhirnya Baru Sadar Jadi Mohon Maksudkannya Dengan cara saya Apakah Sudah bisa Dikatakan benar Atau harus Ada perubahan Terima kasih Oke Jadi gini Itu di Mata pelajaran PJOK ya Olahraga ya Nah Kalau di olahraga Kalau Hukuman seperti itu Sebenarnya Sebuah konsekuensi ya Tapi nanti Gini Tetap anak itu Di restitusi Jadi Tetap di proses Artinya Kalau di Di apa Kalau di kepolisian itu Penyidikan Penyidikan Di restitusi Jadi Ditanyakan Kenapa Kenapa kok bisa Melambat Apa Suruh cerita aja Jadi Kita jadi Apanya ya Mengerin mereka Gitu loh Kadang kita kan Kayak kan gini Teman-teman Kita melihat ada Anak yang Melakukan Kesalahan Habis gitu Kita langsung Di judge Kamu itu gak Tahu diri Nah itu Ngomel-ngomel Gitu Itu gak baik Jadi Anak itu Diajak ngobrol dulu Takut-takut Dia memang Lagi ada Sesuatu hal Yang tidak bisa Dia hindari Kan gitu Langsung di judge Gitu ya Nah Jadi di restitusi dulu Nanti akan ada Kesadaran dari dalam dirinya Bahwa ya Memang saya salah Bapak Itu yang harus Ditimbulkan Jadi jangan asal Menghukum Sebenarnya Jadi sebenarnya Mungkin mulai Teman-teman yang biasa Menghukum Itu mungkin mulai Sudah di Dikombinasi Dengan restitusi Nanti lama-lama Hukuman itu Akan hilang Dengan sendirinya Ini kan namanya Transisi ya Biasa menghukum Kita akan Lari Pus-up Nah itu kan Gak bagus itu ya Mungkin Di masa transisi Kayaknya ada sistem Baru kayak gini Pakai Restitusi Boleh lah Coba Dicoba Mulai dari sekarang Gitu Pak Febri Sangat menarik sekali Jadi nanti saya minta Materinya Untuk lebih lanjut Ya nanti saya share Di grup ya Siap Terima kasih Pak Dedit Oke Baik teman-teman Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah kata Mungkin ada Salah-salah Penyampaian Teman-teman Nanti bisa Lihat lagi materinya Nanti kita bisa Sharing-sharing lah Di luar Zoom meeting ini ya Terima kasih Sudah Menyiapkan Waktunya Terima kasih Sudah mendengarkan Pemparan dari Saya Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naren Sini kamu Selamat pagi bu Selalu terlambat Selalu terlambat Kamu deh Pasti terlambat Maaf bu Saya Apa Apa coba Alasan kamu apa lagi Kapan sih kamu tidak terlambat Malas sekali ya kamu jadi anak Saya Dasar pemalas Gak kapok-kapok sih kamu Sudah berapa kali terlambat Sana Kamu keliling lapangan basket Dua kali Kenapa Saya harus keliling lapangan basket bu Kenapa Kamu mau lawan ibu Berani-beraninya jawab Sudah terlambat Masih berani jawab pula Sekarang Keliling lapangan basket Lima kali sekalian Biar kapok Cepat Pergi sana ke lapangan basket Posisi penghukum Biasanya berbicara dengan nada tinggi Menghardik Menunjuk-nunjuk Menyakiti Dan menyindir Hukuman bisa berupa fisik maupun sihis Ibu dan bapak guru hebat Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum Adalah murid cenderung akan memberontak Bahkan menyimpan dendam Naren Selamat pagi bu Naren Naren Kamu kenapa terlambat lagi nak Ya Tuhan Naren Kamu senang ya bikin ibu susah ya Kalau kamu terlambat lagi Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak Disangka ibu tidak bisa membina kamu Duh gimana ini Maaf bu Duh Gusti Naren Naren Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen Ini kamu sudah sering terlambat loh Ibu harus apa coba Maaf bu Maaf sekali Ya sudah Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah Sana cepat kelas Maaf ya bu Maaf sekali Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang Cenderung lembut Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal Memandang buruk dirinya sendiri Merasa tidak berharga Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah Murid akan menganggap dirinya yang bersalah Dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya Naren! Terlambat pagi bu Wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang Iya bu Abis ibu saya lupa bangunkan saya bu Eh kamu malah menyalahkan ibu kamu Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang Kok terlambat sih? Iya bu Saya memang terlambat bangun tadi Jadi biarpun saya lari kencang Tetap gak kekejar bu Ya sudah sana Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya Biar gak terlambat lagi Bikin seneng ibu Demi ibu Bisa kan? Bisa lah bu Ya sudah sana masuk kelas Ibu beresin urusan absen kamu Kamu ini ada-ada saja Dalam posisi teman Guru berbicara dengan nada suara ramah Akrab Cenderung bersenda gurau Untuk menjaga suasana tetap santai Murid akan merasa senang Aman Dan akrab dengan guru Identitas yang tercipta adalah Identitas sukses atau berhasil Namun perlu diingat Karena ini masih dorongan eksternal Maka ada faktor ketergantungan Dari murid kepada orang tertentu Di sini guru absennya Sehingga di lain waktu Murid bisa berperilaku baik Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja Naren Selamat pagi ibu Naren Apa peraturan sekolah kita Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah Kita harus di sekolah jam 7 bu Iya betul Sekarang sudah jam 7.20 Naren sudah tahu konsekuensinya Jika terlambat hadir Paham bu Saya harus tinggal kelas Pas jam istirahat Selama 20 menit Iya benar Konsekuensinya demikian Jadi nanti jam 9.30 Pas istirahat Kamu harus tinggal di kelas Kerjakan tugas tambahan Untuk ketertinggalan kamu Ya Baik bu Posisi pemantau Mengandalkan penghitungan Atau data Untuk mengontrol murid Guru Mengarahkan murid Berdasarkan peraturan Dan konsekuensi Seorang pemantau Menunjukkan bahasa tubuh Dan ekspresi wajah yang datar Dan cenderung formal Naren Selamat pagi bu Selamat pagi Naren Maaf bu Saya terlambat Iya Sekolah masuknya jam 7 Sekarang sudah jam 7.20 Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf bu Saya lupa setel alarm saya semalam Baiklah Menurut kamu Keyakinan sekolah yang mana Yang perlu kamu tingkatkan? Hmm Menghargai diri sendiri Dan Orang lain mungkin ya bu Setuju Jadi Apakah Naren meyakini Prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu Saya meyakininya Apakah Naren bersedia Memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu Bagaimana Kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Hmm Saya akan coba untuk Tidak lupa menyetel Alarm saya bu Baik Kalau Naren lupa menyetel alarm Di rumah Ada orang yang kira-kira Bisa bantu Mengingatkan tidak? Hmm Ada bu Kakak saya Kak Ema Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema Ada Ibu saya Baik Jadi yang mengingatkan Naren Adalah Kak Ema Dan ibu kamu ya Kira-kira Akan mulai setel alarm Kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah Akan segera saya lakukan Baik Jadi Naren akan setel alarm Untuk bangun besok pagi Dan akan diingatkan oleh Kakak dan Ibu Nda Naren ya Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi Tidak ada bu Baik Naren Terima kasih untuk kerjasama kamu Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar Baik bu Terima kasih Posisi manager adalah posisi kontrol Yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif Yaitu murid yang mandiri Bertanggung jawab Dan dapat memecahkan masalah Tujuan dari posisi ini adalah Agar murid dapat berefleksi atas tindakannya Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna Sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya Dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Intan Wijayaku Sumawati Saya guru BK SMA Negeri 1 Pemekasan Saya memberikan refleksi kepada Bapak Raden Budiarta Calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Pemekasan Saya mengikuti pengimbasan dari Bapak Raden Budiarta Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali ya Menurut saya Apalagi tentang budaya positif itu Sangat-sangat mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman yang baru Bagaimana kita menangani anak-anak yang bermasalah Ternyata dalam pembelajaran di budaya positif itu Tidak selamanya kita menjadi penghukum Tidak selamanya kita menjadi teman Tetapi sebaiknya kita menjadi seorang manajer Seperti itu Dan ini sangat bisa dikolaborasikan juga dengan guru BK Nah ini saya sebagai guru BK Saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali Terima kasih Bapak Raden Budiarta Atas pengimbasan ilmunya Wassalamualaikum Wr. Wb Pada tahap refleksi Saya menuliskan pada jurnal refleksi Mengenai pengalaman, perasaan Dan pembelajaran apa yang saya dapatkan Selama proses aksi nyata Saya juga membuat rencana tindak lanjut Mengenai apa yang akan saya perbaiki Dan saya tingkatkan Dari aksi nyata yang telah saya laksanakan Kritik dan saran dan masukan dari rekan sejawat Serta siswa juga akan saya tampung Demi perbaikan diri di masa mendatang Demikian video aksi nyata kali ini Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Guru Penggerak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!